Kan gitu ya, sebenarnya apa sih ya buat orang yang mengonsumsi minuman keras, bahkan sampai memilih miras oplosan yang sudah kita jelaskan tadi, tidak jelas kandungannya. Ini kayaknya ada banyak alasan mengapa orang minum minuman keras, mulai dari hanya untuk hiburan, relaksasi, sosialisasi, hingga untuk tradisi, adat istiadat, dan juga upacara keagamaan. Nah, terkait miras oplosan ini, dari tahun ke tahun nih jumlah korbannya bertambah, bahkan April kemarin juga baru beberapa minggu lalu juga ada korban gitu ya. Benar Aris, dan ini Center for Indonesian Policy Studies ungkapkan bahwa kebanyakan orang mengkonsumsi miras jenis ini hanya karena harganya yang lebih murah. Itu dia, dan berbagai riset yang dilakukan ya, dilakukan Gerakan Nasional Anti Miras Genam, menunjukkan bahwa konsumsi miras di kalangan remaja ini semakin meningkat. Dari 63 juta orang remaja, ada sekitar 14,5 juta remaja yang mengonsumsi miras. Aduh, 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 riset dilapas bahkan menguak fakta bahwa dari 43 responden anak, ada sekitar 15 orang yang melakukan tindak kriminal saat minum alkohol. Nah, sejak...